Intro Oke, Assalamualaikum, balik lagi di channel gue Jadi pada video kali ini, gue mau sedikit nge-vlog-nge-vlog aja sih Udah lama juga gue gak upload nih Karena hari ini juga gue kebetulan di hari Sabtu Dan ini masih hab setiga dari lebaran Jadi sebelumnya gue mau mohon maaf lahir dan batin ke semua temen-temen dan subscriber yang nonton Karena hari ini gue mau ke studio gue Nah, hari ini juga sebenernya tuh ada yang jaga Tapi gue tetep pengen ke studio aja, pengen nge-check kondisi di sana Mungkin gue juga belum menginformasikan ini di Youtube gue Oke, kalau memang gue sekarang ada studio foto dan studio video di daerah Bintara Itu di Grand Prima Bintara, blok F1 no.7 di Bekasi Barat Jadi nanti kalian mau lihat kayak gimana, pantengin terus aja Karena gue nanti akan sedikit nge-review tempat itu mungkin dari sisi depan, sisi dalam dan ada apa aja sih di studio itu Jadi pantengin terus dan kita ikutin aja video ini nanti sampai di Bintara Let's go Mari wak Nah, jadi kita udah sampai di perumahan Grand Prima Bintara Ini gue video nih dari view gue tuh kayak gini Jadi dari pintu gerbang Itu kalian tinggal masuk aja sampai ke sebelah sini Ini Ini gak masuk aja Jadi ini jalan ini agak panjang mungkin sekitar 500 meter sampai ke ujung ya Perumahannya sih enak Apa ya Dibilang sepi sih enggak cuma teratur gitu ya Karena mungkin one gate system gitu Ini kameranya Kita taruh kayak gini ya Nah, kita lurus terus aja Jadi lokasi studionya itu dihook gitu Jadi dari pintu masuk ke ujung Nah, di ujung tuh ada rumah hook warna putih Nah, rumah hook itu yang gue jadiin studio gitu Karena menurut gue sih strategis aja gitu Jadi dari sini keliatan, dari pintu yang belakang, dari gerbang yang belakang juga keliatan Nah, ini kan di sini ada kolam renang nih Kayak sport club gitu ya Karena memang rumahnya ada klusternya Nah, ini di dalam klusternya ada kolam renang nih yang di kanan ini Gitu Ini kolam renangnya Jadi dari kolam renang masih lurus lagi Terus kita ikutin jalan Belokan nih ke kiri dikit Nah, tuh disitu ada studionya tuh Nah, rumah yang putih ini yang menjadi studionya Kita akan muter dulu karena disitu berbadan Jadi kita muter ke sini dulu Udah, kita sampai di studio Kita langsung aja masuk ke dalam Let's go Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Bintara Photo Works Kita udah sampai nih di perumahan Grand Prima Bintara Blok F1 No.7 Itu ada di Bekasi Barat Jadi lokasinya itu berbatasan dengan Bekasi Barat dan juga Jakarta Timur Pondokopi ya Kalau lebih deket sih sebenarnya dari stasiun Cakung itu tinggal maju dikit Belok kanan udah sampai disitu Nah, dari perumahan itu teman-teman bisa masuk aja sampai ke pojok Langsung ada pelang ini Bintara Photo Works Jadi teman-teman bisa aja dari pintu masuk Tinggal lurus, mentok, langsung ada ini Atau lewat Bintara SMK 1 Kalau teman-teman tau SMK 1 Bekasi Itu ada gerbang juga kan disana Jadi kita tuh one gate system Di depan sama di belakang Nah, dari pintu belakang Itu tinggal masuk aja nanti Di sebelah kiri jalan Nah, langsung aja kita masuk yuk Pengen liat kan dalamnya kayak gimana Jadi kalau untuk parkiran mobil Itu cukup luas ya Teman-teman bisa bawa keluarga Misalnya mau foto Kemarin sempat ada yang bawa 8 mobil itu Masih muat di depan Di dalam cukup 2 Di samping masih 3 Bahkan di pinggiran sana juga masih cukup 4-5 mobil gitu Yuk, langsung masuk ke dalam Nah, di parkiran motor Kebetulan tim kita lagi rame ya Jadi tim Bintara Potworks Lagi pada ngumpul hari ini Walaupun gak full tim sih Nah, gitu Nah, ini ada teras-terasnya Dan ada sedikit taman-taman yang Lagi kita maintenance juga sih sebenernya Karena disini tuh sering buat Nunggu antrian Ataupun ngopi-ngopi santai gitu Nah, di kursi-kursi ini tuh biasanya Buat teman-teman yang antrian itu lagi rame Nah, dia nunggu disini Jadi, kalau di dalam kan misalnya AC nih nyala Teman-teman mau ngerokok Ataupun mau ya di luar aja gitu Nah, teman-teman bisa tunggu disini Gitu Oke, langsung aja yuk Masuk ke dalam Selamat datang di Bintara Potoworks Silahkan masuk Nah, ini videographer ini Mas Adan Itu fotografer juga disini Kita lagi tugaskan Nah, di bawah sini Mas Adan Di shoot ya Ini ada Mas Faiz Dia lagi edit Foto keluarga tadi siang Jadi, kebetulan ini masih lebaran H plus berapa ya? Mungkin H plus 2 H plus 3 ya Jadi, masih banyak Momen-momen orang foto Dengan baju lebaran Untuk mengucapkan selamat Titul Fitri Yang kayak gini ya Biasanya Nah, disini juga Studio utamanya Disini ada wall molding Disini ada sofa-sofaan Ada dummy-dummy book Dan juga perapian kayak gini Ini spot favorit di Bintara Potoworks Karena biasanya spot ini Untuk foto keluarga Foto wisuda Nah, nanti gue unjukin fotonya kayak gini Ini foto keluarga Foto wisuda Nah, ini kita udah pernah foto Kayak gitu Nah, selain wall molding Kita juga ada Background-background ini Ini backgroundnya ada beberapa warna Ada biru Ini ada putih juga Warna basic Itu favorit juga Ada juga warna hitam Tapi yang warna hitam ini Emang agak segmented Kita juga ada warna Krem juga yang baru datang Itu belum pasang juga Itu lebih Lebih Apa ya? Krem-krem kuning gitu Bagus sih Itu nanti akan pasang disini juga Mungkin yang hitam Karena jarang dipakai Nanti akan kita turunin gitu Nah, kita lanjut lagi kesini Nah, ini ada ruang tunggunya Dengan foto-foto di dinding Nah, itu hasil print kita tuh 4R Untuk self-foto studio Sebenernya kalau mau Foto keluarga Atau foto dengan Background disini Bisa juga kita cetak Dengan ukuran 4R ini Nah, disini ada Box telpon juga Ini next project kita sih sebenernya Jadi nanti di acara-acara wedding Seminar Ataupun di acara-acara outdoor Kita bisa bawa ini Untuk properti foto kita Gitu Ini ada cermin-cermin Biasanya teman-teman yang foto Juga pada selfie-selfie disini Sebelum foto Dan kita juga menyediakan Beberapa Aksesoris ya Bisa dibilang ini Kacamata-kacamata ini Banyak banget Jadi yang self-foto Atau mau foto keluarga Bisa pakai ini Asal jangan lupa Dibalikin lagi Ini juga ada supreme gun Yang diisi duit Jadi nanti ditembak Keluar duit banyak Kayak gitu Duitnya dolar Oke kita lanjut lagi kesini Ini ada ruangan Istirahat Sebenernya ini untuk Keruyuk bintar aja sih Kalau naruh barang Atau naruh-naruh Apa ketika dia dateng gitu Ganti kostum Dan segala macem Nah ini ada ruangan lagi Ruangan self-foto studio Disini ada dua warna favorit Di bintar motor Untuk self-foto studio tuh Dominan orang suka warna putih Dan juga warna abu-abu Nah nanti ini Gak cuma kursi putih juga Tapi box Atau kursi hitam Kursi-kursi-kursi yang di depan Itu juga bisa kita taruh Tergantung kamu Mau foto seperti apa sih gitu Nah self-foto itu Konsepnya itu Menggunakan remote Jadi nanti kita kasih timer disini Ini ada timernya 15 menit Kita mulai Jalan Sampai dengan timernya berhenti Nanti dia mati sendiri Nanti disini ada layar Itu kayak cermin sih sebenernya Nanti tinggal pencet Pencet-pencet-pencet Jadi Gitu Oke Lanjut ke next tempat kita Disini ada Foto boot Yang untuk white Jadi nanti lensanya kita pake white Nanti gue tunjukin fotonya kayak gini Nah fotonya kayak gitu Itu nanti disini Jadi nanti kita setup juga Setupnya gue tunjukin juga Ini kurang lebih Seperti ini TV atau monitor Yang bisa digeser Jadi ketika ada klien Mau pinta warna putih Gue geser Ketika minta warna kuning Itu juga Tinggal geser kesini Nah di belakang ini Sebenernya ada Ruangan Buat Kru dan timnya Ini ada tim marketing kita Lagi live juga di TikTok Lagi live Disini juga ada yang lagi Bikin script juga Buat konten-konten TikTok kita IG Termasuk bersih-bersih juga Nah ini ada timnya Gila ya Keren banget Kalau lo mau lihat live TikToknya Juga bisa Ini Itu ada Buatkan torsi di atas Jadi kalau teman-teman mau meeting Teman-teman bintara Itu kita bisa Pakai ruangan atas Gitu Oke Selanjutnya itu sebenernya ada ruangan lagi Cuma ini masih dalam develop Ini ruangannya sebenernya kita gunakan Sebagai ruang ganti Nah ini ruangannya cukup panjang Itu ruangannya sekitar 7 meter kali 3 Itu nyiapnya kita mau gunain Sebagai ruang podcast Atau live streaming Tapi ternyata Kayaknya gue harus butuh waktu Untuk Nge-develop ruang ini gitu Jadi sementara ini Kita gunain sebagai Ruang ganti Gitu Nah Jadi kurang lebih kayak gini Untuk studio binar PotoWorks Kita juga nerima Misalnya teman-teman mau Visuda outdoor Atau ada acara outdoor Untuk perusahaan Acara getring Ulang tahun kantor Atau teman-teman mau ngadain Foto booth juga di outdoor Kita juga bisa Jadi teman-teman disini Bisa foto family Visuda Self-foto studio Atau foto-foto lebaran Kayak yang lagi rame Belakangan ini Sampai Kemarin Pokoknya foto lebaran ini H-7 sampai H-7 cukup rame Jadi Menurut gue Cukup Banyak sih Yang bisa di Kita kerjain disini Buku tahunan juga Kalau teman-teman bisa Ataupun misalnya Teman-teman ada study tour Sekolah Itu juga bisa kita kerjain disini Jadi teman-teman Nanti gue kasih kontaknya aja Kalau mau order Ataupun butuh jasa Bitaro Foto Works Teman-teman bisa Klik link di deskripsi Nanti gue taruh juga Ataupun teman-teman bisa WA DM Instagram TikTok kita Yang ada disini Gitu Jadi mungkin segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Comment, subscribe Share konten ini Ke teman-teman kalian Jika ada pertanyaan Kalian bisa taruh Di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Shoot Mas Wahid Peace out Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax